Intro Versi Bandung kembali menambah perombakan pemainnya jalan bergulirnya 31-2023 dimana sosok Erwin Ramdhani resmi dilepas Pangeran Biru untuk musim depan sebelum Erwin Ramdhani, Versi Bandung sempat melepas bekanan potensial yaitu Bayu Fikri kabar pelepasan Erwin Ramdhani dapati ketahui melalui Instagram resmi Versi Bandung dilansir dari unggahan Instagram Versi Bandung at Versi pada Rabu 10 Mei 2023 Erwin Ramdhani tak akan bersagam Pangeran Biru setelah pertama kali bergabung pada musim 2019 lalu Kebersamaan yang sudah terjalin sejak tahun 2019 harus berakhir Atunuhun Erwin Ramdhani tulis Versi Bandung Melirik dari Transfer Market, Erwin Ramdhani termasuk menjadi super sub dari Versi Bandung dimana ia sering menjadi pemecah kebentuan Pangeran Biru di gelaran Liga 1 Indonesia Selama berseragam Versi Bandung, Erwin Ramdhani telah mencetak 8 gol dan 2 asis dari 69 pertandingan Namun tak perlu menunggu waktu lama bagi Erwin Ramdhani untuk mencari klub baru seusai hanggang dari Versi Bandung karena ia dikabarkan dilirik oleh dua klub Liga 1 yaitu Ransun Santar FC dan Versi Kediri Seorang pemain Indonesia yang tengah bermain di luar negeri di Liga Taiwan Nomornya siap pulang untuk memperkuat versi Bandung di Liga 1 musim 2023-2024 mendatang Pemain yang mengisi posisi middle forward ini kini masih berstatus sebagai pemain hanggang FC yang berkompetisi di Liga Kasta teratas di Liga Taiwan yakni Football Premier League Dikutip dari Transfer Market Namun kontrak pemain kelahiran Jakarta ini akan habis pada 10 Juni 2023 Uniknya, pemain ini memiliki harga pasar yang sangat murah untuk ukuran pemain award di luar negeri yakni 434 juta saja Padahal dirinya masih berusia 25 tahun Namun maung Bandung tampaknya harus mempertimbangkan rekam jejak Usman Diara di Liga Taiwan Usman yang bergabung sejak 4 Februari 2023 sangat jarang dimainkan oleh Hang Yuan FC Pada musim 2022-2023 kemarin, ia hanya kebagian bermain di dua pertandingan saja Tanpa menyumbang gol ataupun asis dengan total menit bermain hanya 30 menit saja Tak heran jika Usman Diara dihargai begitu murah Namun melihat akun Instagram resmi Usman Diara Sudah banyak bobotong mencuri start menyambut Usman Diara Padahal masih hanya sebatas rumor Pada unggahan terbarunya, Usman Diara masih menampilkan dirinya berfoto bersama rekan-rekan timnya di Hang Yuan FC pada 7 Mei 2023 kemarin Usman Diara juga tampak putra terus bermain di Hang Yuan FC tersebut Tapi banyak supporter Presi Bandung yang menggantungkan harapan Usman Diara akan pulang ke Liga 1 Terima kasih telah menonton!